Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryumukraha. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi bagaimana cara mendaftarkan lokasi bisnis kita itu di Google Map. Jadi keuntungan ketika nama bisnis kita itu ada di Google Map, dan langsung saja keluar gambar dari lokasi kita dan ada identitas dari lokasi bisnis kita. Tentu saja akan meningkatkan pendapatan kita dan lokasi kita itu mudah ditemui. Selanjutnya kita bisa berkunjung ke website Google Business, nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Dan di website itu ada langkah-langkah untuk mendaftar dan kita akan langsung ke menu login untuk mendaftarkan akun kita. Setelah login, kita dikasih opsi untuk mencari nama bisnis kita, apakah sudah ada yang mendaftarkan atau belum. Apabila belum ada yang mendaftarkan, kita bisa bikin yang belum ada akun, bahkan bisnis Anda ke Google. Selanjutnya, apabila belum ada nama bisnis kita di pencarian tadi, kita bisa tambahkan nama bisnis kita, dan akan keluar tampilan seperti ini. Kita bisa membuat profil kita dengan memasukkan nama dan kategori bisnisnya kita pilih di situ, dan lalu kita klik berikutnya. Kita bisa ikuti langkah-langkah selanjutnya sampai selesai dengan mengisi data-data yang dibutuhkan, dan selanjutnya akan tampil tulisan bahwa akan ditinjau oleh tim Google, dan nanti akan keluar sendirinya. Biasanya sih lebih dari satu bulan, menurut pengalaman saya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin menikmati video saya, silakan subscribe. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!